Halo teman-teman TV Pramuka, bertemu lagi dengan aku Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka, edisi minggu 27 Maret 2022. Oke teman-teman TV Pramuka, pada salam minggu ini kita akan bahas mengenai kegiatan Open Street Map 101 di SD Cipayung 7. Berikut liputannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang, saya Adi. Salam Pramuka, saya dari TV Pramuka, Wacap Kota Bogar. Sekarang kita ada di SD Cipayung 7. Dan kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah mapping. Bersama teman-teman dari Open Street Map. Kita sudah tracking juga tadi, dari Regu berapa Kak? Dari Regu 2 Kak. Nih gimana tadi tracking, udah dapet apa aja nih Kak? Kita sudah dapet 23 poin Kak. Termasuk TPA, sekolah, pendidik, tempat belanja, tempat kepolisian. Oke, seru ya kaya tadi ya? Seru banget Kak. Apa yang paling menarik Kak? Pengalaman baru Kak. Kita masuk ke gang-gang yang sama sekali kita tidak tahu area apa. Ini mau pakai masker ini? Gak apa-apa ya. Terima kasih Kak Ido ya, semangat terus ya. Iya dari Depok. Dari Depok jauh-jauh kesini untuk mapping di daerah yang sama sekali tidak tahu. Tidak tahu gangnya mana, gangnya mana. Terima kasih Kak Ido. Siap. Ini ada Kak siapa Kak? Ida. Kak Ija ya? Kak Ida dari mana Kak? Dari Jakarta Cijantung. Dari Cijantung jauh-jauh nih ke Cesarua. Kita sama-sama mapping ya di daerah Megamendung. Ini tadi udah. Kita lihat nih. Bisa lihat sini ya. Ini hasilnya yang tadi sudah dicari ya. Ada. Ada lapangan. Nanti kita bisa lihat videonya tadi ya. Gimana kan ada musholat. Oke, Kak Ida gimana? Seru banget Kak. Seru karena pengalaman perdana. Dari pangkalan mana Kak? Cijantung. Oh dari Cijantung. Ini anak sih sebetulnya. Oh anaknya. Sama-sama deh. Dia yang rawu Kak. Ini desa apa? Anggun. Anggun dari SMP, SD? SMP. SMP mana deh? 103 Cijantung. SMP 103 Cijantung. Jadi kegiatan Open Street Map ini tidak diikuti hanya dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi. Tapi ada juga dari Jakarta ya. Ini contohnya dari adik kita namanya siapa? Anggun ya tadi ya? Anggun. Gimana tadi ga ikutan ya? Oke. Nah yang diwakili sama ibunya. Oke. Mungkin nanti bisa gantian kali ya. Oke. Kak Ica gimana nih? Sampai kita masuk-masuk. Yang curah banget ya? Iya jalanannya cukup ekstrim ya ternyata. Dan yang tadi sih kita belum banyak ya ketemu objeknya baru 11 objek gitu. Oke. Mungkin nanti yang di daerah seberangnya mungkin lebih banyak kali ya. Kita akan coba nanti. Oke. Nanti ini baru hari pertama dan kita ada dua hari disini. Nanti teman-teman TV Prokuka bisa ikuti terus perjalanan kita bersama dengan tim Open Street Map ya. Ini Kak Ica ini salah satu tim dari Open Street Map dan luar biasa tadi sudah ikutan juga jalan dan ilmu yang dibagikannya sangat-sangat berharga. Kak Kak saat ini kita pada tahapan yang kedua untuk Bintek atau pembekan dan pelatihan Open Street Map 101. Ini adalah inisiasi, inisiatif yang memang ini kolaborasi antara OMH Indonesia yang ada MOU dengan APR dan bersama dengan Kuartin Nasional. Yang bersama jadi Kuartin Cabang Kabupaten Bogor. Yang diharapkan adalah ini konsepnya adalah inklusif. Jadi di samping saya ini Kak Ajit beliau adalah pembina untuk kebutuhan khusus. Beliau juga penyandang deksa gitu yang sejak lahir ya Kak ya. Tapi luar biasa bahwa ini konsep yang pertama kali pelatihan inklusif. Harapannya adalah ini adalah kompetensi, peningkatan kompetensi pramuka yang sangat bermanfaat. Karena kegiatan pramuka ini ada di lapangan ya Kak, ada di ruang terbuka. Dan ini lebih pada bagaimana kita bisa memulai data gitu, sebaran gugus depan ya. Yang berpengar di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama atau madrasah gitu. Yang ada pramukanya di samping juga tempat-tempat perekonomian yang penting atau fasilitas yang vital. Ini sebagai satu data yang akan dimiliki oleh geram pramuka. Dan ini sekali lagi pelatihan yang pertama kali di Asia Pasifik untuk pramuka gitu. Ini di Indonesia Indonesia yang menjadi pilot project. Dan ini ditunggu oleh NSO yang bergabung di Asia Pasifik. Harapan yang terakhir adalah karena inklusif kita tidak akan membedakan dan wajib melibatkan disabilitas. Atau teman-teman KAK yang di develop. Harapannya ada kesaraan, ada kemudian oleh memperlah peningkatan kapasitas ini tidak berbatas. Intinya bahwa pramuka ini mengabit tanpa batas. Bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi masyarakat. Dengan melalui, kita memiliki data melalui dengan cara keilmuan atau ketampilan Open State Map yang 101 ini. Ini saya rasa harapan ke depan. Dan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini dipilih gitu. Karena juga memiliki ancaman yang cukup tinggi. Termasuk di daerah ini adalah daerah yang lerengan ya. Lerengan lalu bukaan. Dan ada potensi satu cuaca ekstrim. Terutama puting beliung dan longsor. Sehingga ini penting untuk didata. Dan ini menjadi data bersama. Bisa diakses oleh kuartai nasional sendiri, oleh kuartai daerah dan kuartai cabang. Ketika nanti kita sudah memiliki disposisi untuk data. Itu saya rasa, Kak. Alhamdulillah secara pribadi saya sangat senang ikut acara-acara seperti ini. Artinya dari segi saya sendiri secara fisik kurang mendukung ya. Untuk acara-acara lapangan ini. Tapi saya percaya kita pun yang secara fisik kekurangan bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan. Dan yang sudah pasti adalah akan menambah dan meningkatkan kompetensi kita. Walaupun secara fisik tidak terlalu memungkinkan. Tapi secara kompetensi, secara ilmu, semua itu sama. Semua itu punya hak dan punya kesempatan yang sama. Dalam hal ini kegiatan Pramuka dan Open Map Street 101 ini. Kedepannya ya mudah-mudahan siapapun yang memiliki keterbatasan itu bisa memiliki kesempatan yang sama. Bisa meningkatkan kompetensinya juga dan bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Mungkin kendalanya kalau untuk orang-orang yang tidak terbatasan di pendengaran. Dan untuk penyampaian informasinya mungkin ya. Penyampaian informasinya kita harus ada cara khusus ya. Juru bicara ini ya. Juru bicara bisa atau menggunakan bahasa isyarat juga bisa gitu. Terus untuk di lapangannya mungkin karena terbatasan fisik. Kita coba menggunakan alat seperlunya gitu ya. Alat apapun yang bisa dibantu. Itu kurang lebih itu sih kendalanya. Pernah nggak sih? Mungkin dulu di jaman Penggalang atau di masa usia setadidik ya. Itu mengikuti juga trekking seperti ini Kak. Mungkin dulu pernah? Pernah. Pernah ya? Jadi kayak nostalgia ya Kak ya? Oke dulu kalau teman-teman TV Pramuka tahu ya di Pramukaan itu ada peta-peta ya Kak ya. Ada peta panorama dan lain-lain jenis-jenis peta. Nah itu yang kurang lebih sekarang nih. Namun kita sekarang ini mengkombinasi dengan teknologi. Teknologinya diantaranya menggunakan satelit, menggunakan handphone dan menggunakan GPS ya. Nah itu mungkin 10 tahun 20 tahun yang lama kok nggak mungkin ya Kak ya. Sangat-sangat susah. Dan ini hanya terjadi di Indonesia karena tadi Kak Koko sampaikan. Ini proyek percontohan. Sedunia ya Kak ya? Iya. Pertama kalau Asia Pasifik ya. Asia Pasifik ini yang pertama kali. Kami berada di SDM Sisi Payung. Hari ini ada kegiatan bidang pengabdian masyarakat kuartir nasional gerakan perangkat. Di sini ada Kakas ya teman-teman? Kakas Utarjo. Makas Utarjo. Ini ada Kak Presiria. Boleh dong Kak menceritakan bagaimana kegiatan ini dan apanya Kakak ramahkan kegiatan ini. Ini sayaؤں kegiatan ini. Bukan yang sama. Boleh Kakak ditasuk. Bapanya siang kelas 3 kekalian. Oke. Oke. Enak loh kan. Oke. yang jadi pilihan di sini mungkin karena terjadi musibah yang pertama, ada Cipai Gudi itu kan terkena longsor sehingga ada relokasi ke daerah ini tetapi setelah ada di sini pun dengan lokasi yang baru terkena musibah lagi mungkin dengan musibah-musibah ditutup, jadikanlah 4 titik temukan untuk ditahui disini itu tempat pencana alam, itu yang pertama saya ditahui dari kakak Doris disini juga kan, nanti ada pertemuan untuk yang terkena dan kebetulan mungkin wilayahnya ini memang kawan bencana yang terutama di sini, yang sekarang itu kecil-keling sampai saat ini pun kejadian 2021, bulan Maret itu sampai sekarang kalau sudah terjadi itu memang sudah hampir dua kali ya kejadian itu terjadinya kekendeling dan yang menjadi parah itu waktu tahun 2021 sehingga atap sekolah yang tidak lokal itu terbang semua dan sampai saat ini belum dikembangkan ibu kita karena makanya teman-teman, anggota, anak-anggota, anak-anggota, anak-anggota oke, jadi apa? keluaran kami ya di anggolan di sini mungkin karena banyak kegiatannya itu terutama untuk lalu lintas ya kita itu selalu dipadat di lalu lintas sehingga anak-anggota itu yang paling aktif itu maklalin mulai dari tahun baru hari raya besar dan kegiatan-kegiatan yang lain kalau lalu lintas itu terpadat untuk wisata kemudian-mudian yang keduanya anak-anak DKIRI ini memang pada aktif terutama kegiatan-kegiatan yang selalu diikuti tanpa ada aksen yang ada di kewarca dan keluaran juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut sehingga kami terbentuk menjadi perangkap peduli peduli lingkungan, peduli dengan bencana yang sudah terjadi di sini dan apalagi di wilayah-wilayah Kecamatan Megangun itu yang rawan kewaran tergiat ketiga wilayah juga kemudian kemudian dapat mengharapkan yang terbaru kewaran yang tergiat di Pateng kemudian kewaran yang aktif di Medsos atau yang kedua alhamdulillah itu sudah dicampang dan mudah-mudahan dengan penulisan yang pertama saya menjadi penulisan kewaran dan saya juga akan menjadi penulisan yang akan dilakukan dan sekarang yang daftar itu cuma satu ya saya tidak ada saingan, ini saya sendiri Insya Allah saya lanjut mungkin ke peduli yang keduanya dan kami punya program-program yang lebih banyak lagi untuk aktivitas kegiatan-kegiatan apalagi mengaktifkan remaja yang di sini memback up alur wisata yang begitu padat sehingga mereka biar terarah kegiatan-kegiatan di Pramuka itu sangat positif sekali apalagi mendidik kepemimpinan, kewirausahaan, dan lain-lain yang masih bisa diaktifkan kembali untuk kegiatan-kegiatan tersebut Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Saya Dori Sundari mengucapkan terima kasih kepada Kak Kornas sebetulnya mendalam alih ini oleh Kak Koko sebagai adalah Kornas kemudian juga terima kasih sekali kepada OSM101 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pelatihan OSM101 dan kami salah satu kesembahnya adalah abegah bertibur Tuhan Yesus dan sebetulnya ini adalah hal yang sangat luar biasa yang bisa membuat kami lebih berkiprah di dalam pembangunan bangsa di negara-negara ini selamat menikmati Keren sekarang Salah Wella asyik wuuh hmm stories Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.